Halo teman-teman, selamat datang lagi di Engman. Di Engman ini kita akan belajar banyak hal mengenai Petroleum Engineering, Chemical Engineering, dan topik-topik Science, Math, Engineering, Energy, dan topik-topik relevan lainnya. Nah teman-teman, di dalam Engman ini kita memiliki section yang baru, yaitu Hydraulic Fracturing. This is very-very important topic, khususnya bidang Petroleum Engineering maupun Geothermal Engineering. Nah jadi, seiring dengan semakin maraknya eksploitasi dan produksi dari reservoir yang low permeability atau yang tight, Hydraulic Fracturing ini akan semakin terus dipakai. Oke, jadi ini merupakan topik yang sangat penting, dan di dalam playlist ini kita akan membahas banyak hal mengenai Hydraulic Fracturing. Nah, Engman ingin memulai topik Hydraulic Fracturing ini dengan membahas Fracture Model, khususnya untuk topik PKM. Sebenarnya kita harus memulai pembicaraan mengenai Hydraulic Fracturing jauh lebih fundamental dan basic dibandingkan Fracture Model. Namun karena Engman bertemu dengan teman-teman Engman yang butuh topik mengenai desain dan model Fracture, maka Engman tertarik untuk membahas PKN metode terlebih dahulu. Nah, model Fracture dengan metode PKN itu direpresentasikan dengan gambar ini. Jadi ada tiga komponen dimensi utama dari Fracture yang dimodelkan dengan PKN, yaitu W atau Fracture Width di bagian ini, kemudian XF atau Fracture Half Length, panjang setengah lengan dari Fracture atau setengah wing dari Fracture, dan juga HF atau Fracture Height. Jadi seperti ini ya teman-teman, Fracture Height di bagian vertikal, kemudian lebar bukaan yaitu Fracture Width disimbolkan dengan huruf W, kemudian Fracture Half Length, panjang setengah wing atau setengah lengan dari Fracture. Nah, mengenai PKN ini ada beberapa poin penting yang perlu kita tahu. Yang pertama, PKN ini dicetuskan oleh tiga orang penemu, yaitu Perkins, Kern, dan Northgram. Nah, asumsi utama dari metode PKN yang harus kita ingat adalah PKN metode mengasumsikan Fixed Height Fracture atau Fracture yang tingginya Fixed di setiap lokasi dari Fracture tersebut. Nah, kita perlu menggunakan metode atau asumsi ini dengan very-very careful, sangat-sangat hati-hati, karena memang Fixed Height ini bisa valid ketika kita memiliki reservoir yang bagian atas dan bawahnya itu ada Shale Barrier atau ada Barrier yang mencegah Fracture itu bisa growing secara vertikal dengan masif. Jadi, jika kita melakukan Fracturing di lokasi formasi atau reservoir tertentu, jika di bagian atas maupun bawahnya ada semacam lapisan batuan yang pada umumnya adalah Shale yang berfungsi atau dia acting menjadi barrier yang mencegah growing dari Fracture tersebut, maka PKN ini asumsinya bisa lebih valid. Sekalipun demikian, sekalipun kita memiliki barrier di top maupun di bottom, di atas maupun di bawah, sebaiknya kita menggunakan metode PKN ini jika kita memiliki atau ingin membuat Fracture yang panjang. Dan rule of thumb untuk metode PKN ini adalah Fracture length atau panjang Fracture harus setidaknya 3 kali dari tinggi Fracture. Nah, jadi ini adalah rule of thumb yang harus kita pegang ketika kita ingin memodelkan Fracture yang ingin kita desain. Nah, kembali lagi kita membahas lebih dalam. Jadi, pada mulanya metode PKN ini dicetuskan oleh Perkins dan Kern. Mereka menurunkan dengan metode Analytical Solution. Mereka memodelkan propagasi Fracture, di mana Fracture ini adalah Vertical Fracture. Kemudian tingginya itu Fixed, jadi constant height di setiap panjang atau di setiap lokasi Fracture. Kemudian wingnya atau lengan dari Fracture itu dimodelkan berbentuk elliptical. Pada plane, pada bidang vertikal. Nah, selain itu asumsi yang penting dari PKN itu adalah mereka menganggap bahwa maksimum width dari Fracture di setiap lokasi atau di setiap titik X itu sebanding dengan net pressure di titik tersebut. Nah, metode ini juga mencetuskan formula untuk menentukan W maksimum atau width maksimum di setiap titik X dengan formula ini. Jadi, width maksimum dari Fracture itu dipengaruhi oleh Poisson Ratio, Net Pressure, Height, dan juga Young's Modulus simbolnya E. Nah, dengan formula yang baru saja kita bahas, dapat diturunkan lebih jauh formula untuk menentukan Maximum Width yaitu dengan asumsi Symmetric B-Wing Fracture. Jadi, diasumsikan ada dua wing dari Fracture dan masing-masing itu Symmetric dan memiliki panjang yang sama. Jika asumsi ini palit, maka Maximum Width adalah tiga dikali something di dalam parentesis ini atau di dalam kurung ini. Jadi, Maximum Width dari Fracture diasumsikan itu dipengaruhi oleh Poisson Ratio, Viscosity dari Fract Fluid, Pumping Rate ketika kita melakukan Fracturing, Half Length, Lokasi di setiap titik Fracture, dan juga Young's Modulus. Oke, jadi jika kita punya setiap data yang dibutuhkan di sini, maka kita bisa menentukan Maximum Width di setiap lokasi X atau di sepanjang Fracture. Metode ini juga memprediksi Net Pressure maksimum di setiap titik atau di setiap lokasi dengan formula ini. Nah, dari korelasi ini kita dapat menyimpulkan satu hal yang penting, yaitu bahwa P-Net atau Net Pressure itu sebanding dengan Young's Modulus. Artinya, jika kita memiliki formasi batuan dengan Young's Modulus yang lebih tinggi, maka kita membutuhkan Net Pressure yang lebih tinggi untuk mendapatkan Fracture Dimension dalam hal ini, Length dan Height yang sama. Jika komponen-komponen lain seperti Viscosity, Pumping Rate, itu sama. Nah, apa sih artinya Young's Modulus yang tinggi? Semakin tinggi Young's Modulus, dapat dikatakan batuan tersebut semakin keras. Jadi Low Young's Modulus, itu artinya batuan itu cenderung soft, sementara High Young's Modulus, itu artinya batuan cenderung hard. Nah, metode PKN ini juga mengatakan maksimum fracture width itu terjadi pada wellbore. Artinya, maksimum width itu ditemukan pada X sama dengan 0, dengan rumus seperti ini. Nah, dari equation ini kita dapat menyimpulkan satu hal yang penting, yaitu bahwa Poisson Ratio dari batuan formasi tidak terlalu mempengaruhi lebar dari fracture. Karena pada umumnya, batuan reservoir itu memiliki Poisson Ratio pada rentang 0,2 sampai 0,3. Dan jika kita input ke dalam kurung ini, 1 dikurang 0,2 atau 1 dikurang 0,3 kuadrat, dan bagian ini juga harus dipangkat lagi dengan 1 per 4, maka kita dapat menyimpulkan bahwa lebar dari fracture itu tidak terlalu dipengaruhi oleh Poisson Ratio. Nah, karena dalam metode ini kita mengasumsikan bahwa lengan atau wing dari fracture itu berbentuk elliptical, maka kita dapat menghitung average width atau lebar rata-rata pada wellbore, yaitu dengan rumus P per 4 dikali maksimum fracture width. Kita juga dapat mengestimasi average width di sepanjang fracture dengan rumus ini. Jadi, average width dari fracture itu adalah P per 5 dikali maksimum fracture width. Nah, kembali membahas equation ini, yakni equation yang menentukan atau memprediksi maksimum width dari fracture, dapat melihat di sini bahwa the fracture width itu proporsional dengan fluid viscosity dan pumping rate pangkat 1 per 4. Nah, ini merupakan indikasi yang menarik karena kita ingin melihat pengaruh dari viscosity maupun pumping rate. Misalnya kita bahas dari pumping rate dulu. Jika kita ingin melakukan doubling rate, artinya pumping ratenya kita kali 2, maka pada dasarnya kita membutuhkan horsepower pompa yang lebih tinggi dan mungkin kita butuh equipment pompa yang lebih banyak. Di sisi lain, jika kita ingin meningkatkan viscosity dari frag fluid, pada dasarnya itu dilakukan dengan mengubah slick water menjadi gel fluid dengan ada agent gel di situ, dan hal ini dapat mengingkris viscosity sampai 100 kali lipat. Nah, seandainya kita mampu mendouble rate-nya, mendouble pumping rate-nya, maka sebenarnya dengan rumus ini kita dapat melihat bahwa fracture width yang dihasilkan hanya meningkat 19 persen. Itu kalau kita doubling rate-nya. Tapi apa yang terjadi kalau kita mampu mengingkris viscosity sampai 100 kali lipat? Nah, yang kita dapatkan adalah fracture width kita akan melebar atau meningkat sampai 216 kali. Nah, hal ini dapat memberikan kita kesimpulan bahwa jika kita ingin meningkatkan lebar dari fracture, lebih baik yang kita modifikasi adalah viscosity dari frag fluid instead of pumping rate kita. Terima kasih telah menonton!